Idihala Udah ini? Eh, sibuk sendiri. Kembali lagi di Idihala. Tayang setiap hari. Selasa. Nyong ngapain sih nyong? Ini baru bangjin, ganggu mulu. Ah, aku ganggu mulu. Ngapain sih sibuk banget dari tadi? Ini sih lagi, ano tuh, nge-word tiket. Oh, Codeplay. Codeplay? Bis, kemadiun. Oh, lu mau balik? Kemalang? Ya Allah ya Romi. Ini, nge-word tiket Anu. Argentina. Argentina? Iya, lawan Indonesia. Oh. Ya, gila. Emang kebagian nyong? Ini udah mulai rame nih. Nih, gua liat nih. Ya. Rame banget nyong. Ya, ngomong mulu sih. Nih, nih, nih. Tuh, tuh. Rame. Ya, bisa. Hahaha. Ya, gila. Gua ngapain dan ganggu mulu. Abang sih kagak kebagian tuh, gara-gara abang. Ah. Ya. Udah dibilangin. Nonton Tarkam. Mendingan. Tarkam bukan jadi. Jadi bukan nonton bola Tarkam mah. Karate. Oke. Emang lo ngerti? Bola. Yang penting bagaimana caranya saya bisa ngiat Messi. Saya kan nge-pen sama Ronaldo. Messi. Emang lo kenal sama Messi? Lah, Messi anaknya Wak. Sally. Gila. Hahaha. Hahaha. Kalang, kalang, kalang. Dia mau pilih. Messi siapa? Bontot dia. Dia, anu. Sapian. Bontot dia jadi. Iya, iya, iya. Punya adil lagi. Siapa adanya? Mesah. Hahaha. Mesah. 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 Mesah namanya. Hahaha. Oh, perempuan. Iya, perempuan. Iya, perempuan. Orang mana sih? Asalnya dia itu? Bojenegoro apa? Oh. Adanya? Adanya Pekanbaru. Hahaha. Adanya Pekanbaru. Hahaha. Abang jangan ganggu mula. Abang sih udah ngerau tiket nih. Yah. Udah abis. Udah abis. Tadi abang ngomong mulu sih. Digangguin mulu sih tuh. Ah. Sampai ada. Ada beritanya nyom. World ticket Indonesia versus Argentina membludak. Tuh. Lima menit abis. Hahaha. Makanya tadi maksudnya abang diambil. Hahaha. Saya kan lagi sibuk. Ya lu kagak ngajak gua. Lu pengen nonton sendirian aja. Ya bagaimana caranya dapet. Ato aja udah bersyukur bang. Ini susah banget dapetnya. Padahal. Padahal mahal ya. Lumayan ya. Lah iya. Ini kan gimana cara sih kita bisa ngiat Messi. Mau keliatan mau kagak tuh. Berarti pantsnya banyak juga ya. Lah banyak. Ini kan salah satu. Pants. Ikut ikutan. Patu tuh. Merah dong. Masuk dong. Masuka pake itu. Ya Allah abis ini jadinya tuh. Ya kagak jadi ya. Emang rencananya kapan sih nyom? Ini. Tandingannya. 14 Juni. 14 Juni. Entar lagi dong harusnya ya. Ya makanya. Kalau kita nggak dari sekarang. Ini ya. Ujung-ujung. Gua bilang tadi nyom. Cari tiketnya. Coba lu tenang. Fokus. Untuk mencari tiket. Gua bilang gitu. Tadi di awal lu. Gangguin gua. Gitu-gitu. Gua bilang. Saya udah tenang. Udah fokus. Abangnya. Gagak bisa diem. Nanya mulu. Itu agak dapet sih tuh. Ini gara-gara calo juga ini lu. Kalau calo. Oh iya. Pasti tuh. Pasti calo itu. Nggak mungkin bang. Kalau semuanya. Nge-fans sama Argentina. Kan nggak mungkin. Ada yang nge-fans sama apa. Masa tiba-tiba langsung abis. Kasian yang padang. Bener-bener nge-fans kan. Ya iya. Dulu begini kan. Lo keseni. Keeper dari Argentina siapa sih? Si ini. Apa sih. Ardi. Si Ardi. Si Ardi. Si Ardi. Masih ya. Masih ya. Asih gedeg bang. Kalau begini caranya bang. Orang kalau. Ya boleh aja ya. Kita namanya Ardiitmak. Mana aja ya. Cuman. Kan kalau begini kesian. Kesian. Yang bener-bener nge-fans. Saya nih. Nge-fans. Persikabo. Pengen nonton. Argentin. Ya tapi kan ada mungkin di timnas. Yang dulunya di Persikabo. Main di timnas. Boleh juga sih. Nah. Kalau begini kan gue jadi susah nyari tiketnya. Iya ya. Ini nonton tiket apa ya? Nonton tiket. Gimana? Nonton yang lain aja gue bilang mah. Nonton apa? Mungkin nonton Star Syndrome gue bilang. Saya itu juga. Kalau itu. Ticket juga cukup habis. Iya. Tapi bukan calok. Sama siapa? Iya orang memang pada menonton. Oh iya bagus kalau itu. Cuma gara-gara Transformer. Lagi rame. Ketutup nih. Iya Transformer omong. Baterai ini tuh robot cabutin lah. Dia udah kaget bisa main dulu. Iya. Orang pada kaku ditontonin ya. Ini calok-calok juga nih yang nge-degi. Transformer ini. Mana bisa nyanyi tuh robot. Tau. Lo mendingan nonton Cin Jai. Iya. Bisa nyanyi dia. Jai Yadi? Jai Yadi. Iya. Namanya temen saya namanya Jai Yadi. Jai itu nonton. Hidup ini seperti. Sabirin. 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 Labirin. Tapi labirin apa sih pak? Labirin itu? Iya. Ini. Games yang. Apa tuh? Yang mana sih? Game yang kalau lu masuk. Ntar lu nyari jalan untuk keluar gitu loh. Oh yang kayak pohonan, pagar. Itu kan. Apa ya. Dia mengartikan bahwa kehidupan ini kan. Di tengah-tengah perjalanan kita. Susulit untuk mencari jalan keluar. Nantinya gitu loh. Oh itu maksudnya. Sekali. Ya. Sekali. Tuh nonton Star Syndrome. Iya. Udah mulai di bioskop udah banyak. Yang pada nonton. Nonton dah. Bagus tuh film. Tembusin sampe ngalahin. Eh. Ada kabar lagi nih nyong. Ngapa? Kabar buruk. Apaan? Lionel Messi tak akan main lawan timnas Indonesia. Emang iya. Nih nih. Mana? Kaga jadi dia. Ya syukur deh lu. Rakan mencalo. Syukur. Nih ya tiket abis sama calo. Ya. Orang belum sempet beli sama calo. Nah numpuk tuh tiket. Lu tidur diuruk tiket tuh. Selamat berarti. Lu penur nih. Agus nih. Ayo. Nih gue bilangin pennya Argentina. Udah jangan pake nonton. Di stadion. Di mana lu? Di ini aja. Glorabung. Karno. Kalo kasih ya kalo menonton. Iya emang iya. Di situ ya? Iya. Iya disitu kalo kasih mah. Ya takutnya dia stadion Glorabung Tomo. Salah. Kaga ada pertandingan. Makanya Glorabung. Mungkarno. Nah tapi lu jangan beli sama calo. Gue tau ini tiket abis menenggarkan si calo. Nonton lu pada tuh calo tuh. Tuh. Lu jangan nonton tiket udah nonton calo. Lu tontonin dia lagi pada nangis udah dikit lagi. Messi kaga jadi dateng. Gimana ya perasaan fansnya Messi ya? Iya makanya. Udah pada rame-rame war tiket. Kaga jadi. Beli panu kan. Kostum. Udah beli baju. Kostum apaan? Biar dong say. Kostum Argentina. Bola. Bola dong. Bola. Tuh dia udah pada siap-siap. Pake nomor 9. 10. Emang Messi 10? Udah naik 10 betul ya. Sebenarnya itu Bambang Pamungkas. Emang? 20. Ya. Saya udah tau soalnya. Sama gue juga takut salah itu. Cukur deh lu ya. Lu makan tuh calo. Lu ngabisin duit lu. Beli tiket. Lu pikiran lu bakalan laku. Tiket lu mahal. Dibeli orang. Nah sekarang orang gak bakal nonton. Kalo gak ada Messi. Gimana ya kalo calo-calo pada pas pertandingan. Kaga ada yang beli. Gimana tuh tiket. Dia udah beli banyak. Kita rasain. Paling dia nonton sendiri. Bareng tiket. Kosong tuh. Tiket di jajarin di Bambu sama dia. Jadi dia nonton bareng tiket tuh. Bukan nonton bareng. Ariandina lu. Oh tiket Ben. Ya tiket ini dong. Kangidor. Kukur aja dulu. Lu sih makanya niat lu jangan ke banget. Lu nyari untung mah boleh. Iya. Kalo untung nih paling gede udah 100 ribu. Paling gak segitu aja. Lah kalo punya duit. Eh tiket 10 biji apa 14 biji. Itu calo. Untung bocah apa cepe. Udah aja gitu. Lah iya lu. Untung lu sampe berapa juta. Lu tek-tekin. Ini kadang sampe dua kali lipat. Bahkan lima kali lipat gitu-gitu. Calo jual. Gila. Tuh. Tuh ada yang 30 juta. Coba. Mendingan buat apanya. Yang gue beli sapi besok korban ya bang. Jelas kan. Sapi seet. Korban. Korban. Untuk idolat ha. Danging jual lagi buat beli tiket. Gak buat beli tiket. Gak buat beli tiket. Gak buat beli tiket. Bener. Ya mikirin tiket ber 30 juta. Emang jepang nih bang. Dari kan udah gitu banget. Nah udah gitu tuh. Lu rasain gitu ya. Argen Arno sih. Pants Argen Gina. Gak jadi dateng lu. Gak jadi kan. Lu yang udah pada beli ya. Nonton menonton. Sobirin. Ini kan gue bilang mau nonton sama Sobirin. Ini ada lagi nih yang ngeselin bang. Apa nih. Nih ya. Gua mau. Ya gila. Oh yang ini. Komedi. Nih ya. Tiket Tonser. Seharga 100 juta. Lu mau tau tiket siapa. Foreplay. Aldi Tahir. Sol out. Beneran. Hah? Beneran gue mau tanya. 100 juta itu ada nyembeli. Tanya siapa nyembeli. Lu mau nonton ngapain. Aldi Tahir gak pake baju. Nyanyi-nyanyi. Tete aja manyun lah ini. Gintai tuh. Awas lu. Buka baju. Di rekam posting. Dia lu. Aldi Tahir. Gelar foreplay. Foreplay. Tributo. Tributo foreplay. Oh iya. Tributo. Lu pikir gemati. Tuh ya kan. Pada 3 Juli. Kata dia. Lu kira-kira nih nyong. Kalo lu ada duit lu pengen nonton di ini gak? Enggak. Ngapa? Enggak. Tapi ada yang beli nyong. Ah? Iya tapi. Kenapa ya? Kalo kata saya yang beli dia-dia juga nih. Aldi Tahir. Bisa jadi. Lu kan yang beli sendiri. Bang Aldi. Naku gak? Kayaknya sih gitu nih. Yang saya bingung dia nyanyi ini. Nyanyi. 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 Iya. Iya 100 juta. Dapet tiketnya. Iya. Nyanyi aslinya orang Inggris. Kalo kata saya bukan nyanyi itu Dian. Nyanyi apa sih kira-kiranya? Misa sobiri. Ya sobiri. Ya sobiri. Ya sobiri. Nyanyi itu tuh. Harga tiket dijual dengan harga beragam. Kata dia. Iya. Beragam ini jauh banget nih. Yaitu. Pre-sale. Seharga 120 ribu. Ya. 120 ribu. Itu berarti paling murah ya bang? Paling murah. Paling murah. Dan VIP sofa. Seharga 100 juta. Ini lu mau nonton dia konsen. Apa pengen beli sofa? Ampe 100 juta. Untuk kategori VIP sofa. Mendapat voucher VNB. Sebesar 75 juta. Sekaligus. VIP merchandise. Merchandise apa nih? Sepatun yang lu kesolahin. Apa-apa? Merchandise-nya konplay? Nggak mungkin kan yang konser dia. Tapi dia ada tuh bikin-bikin ini apa. Topi dengan topi partai. Ditulis konplay sama dia. Ya ialah lu. Nih kasih tau nyom. Lu kalau mau bikin partai-partai sendiri. Landangnya kampak. Ketauan. Kampak melinggis. Kegunaannya. Jadi kita namain partainya. Ah ya ini salah ini janda. Iya. Takut ya. Ntar kejadian lagi. Nah iya tuh. Tuh. Tiket VIP seharga 100 juta sold out. Bikin heboh. Belum sampai sehari. Lu percaya nggak? Bisa ya. Berarti kan banyak nyom yang mau nyom. Iya tapi saya. Masih ribuan orang loh ini. Yang saya pertanyain. Yang saya pertanyakan. Ini bener apa kagak? Tapi ada netizen menyangka kalo. Tuh. Netizen mengira konser dengan harga yang dibanderol hanya candaan. Tapi beneran nih. Tik. Netizennya mana dulu ini? Netizennya. Netizen banyak. Netizen mana kali ini ya? Banjermasin kali. Makanya. Jakarta mah nggak? Nggak mau kayaknya ini. Masih 100 juta. Ya enak. Udah dah. Gua males banget. Ya bukan yang males anu ya. Saya nggak masuk akal bang. Iya. Tapi kalo gue pikir tuh. Kali yang pengen nonton ini. Lagi butuh hiburan banget ya. Bukan pengen denger dia nyanyi. Kalo hiburan banyak. Masih ada ini. Apa sih. Idihalah ada. Satu. Iya itu nih. Terus yang lain. Luang interogasi. Interogasi tuh. Bener support isinya kan. Mendingan kalo kata gue jangan mungkin. Dia konser. Mendingan datang ke rumahnya. Makan mie ayam. Kan di dagang. Oh iya jelas. Perut kenyang. Bantu dia juga kan. Bantu dia juga. Bagaimana model-model beginian ya. Nah ini belum tentu. Gua. Gua sedih. 100 juta. Ya kalo lu pikir ya. Yang pengen nonton ini. Pengen bener-bener ngefans sama dia. Atau pengen ngasihkan dia bernyanyi. Atau. Atau apa sih. Lebih ke ini kalo kata saya sih ya. Apa sih. Pengen. Ya namanya kan orang kadang. Ada yang orang bener-bener waras. Pengen gila. Ada yang gila juga pengen waras. Nah ini kayaknya yang waras pengen gila kayaknya. Gila-gilaan bareng. Disitu ya kan. Kalo yang konser kayaknya bener-bener gila. Iya. Ama pengen melihat dia. Gak pake baju. Di panggung. Oh iya. Bagus kan badannya itu. Begaji. UEMR. Gua mah daripada Alita Heren. Mendingan nonton Putri. Gua mah. Putri siapa? Putri. Putri. Siapa tuh yang lagi di ini. Got Talent kemarin. Oh yang menang. Iya. Eh Got Talent ya. Iya. Bukan dong. Hah? Putri yang nyanyi di Got Talent. Putri Pinjang. Tanjung. Bukan. Bukan. Putri Aryani. Oh iya Putri Aryani. Iya. Itu bang dia. Itu berbakat. Punya single kan. Iya. Tuh orang mah. Aldi Kahe. Kayak Putri punya single. Lagunya Inggris. Nyanyi kemana-mana juga. Orang. Nyanyi ampe Amerika. Dia kan nyanyi di Amerika tuh. Lu. Hehehe. 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 Gue nih ya. Kalo si Putri nonggak kocer gue mau. Iya. Gue juga. Iya. Gue war-war deh. Iya ngewarjarin. Waktu tuh berbakat. Sopan masuk ke telinga. Pasti suaranya. Bang. Tapi nih ya. Ini kan dia Putri. Baru ano lagi ya. Iya akhirnya rame kan. Rame kan. Kari-kari itu kemarin. Nah. Makanya nih. Ini pelajaran juga. Nah bener. Kebelakang kebelakang udah lumayan rame. Pelajaran buat kita kan. sebelum orang naik kalau emang itu dia punya bakat talent iya entah itu support yang gitu-gitu orang udah menang baru udah lu keluar-keluar selamat ya baru kemana aja selamat selamat baru sosok Indonesia dari Indonesia ada juga nih yang bikin dia menang tuh di negara sendiri sendiri di Indonesia iya udah harum di kita baru kita sono baru di sono baru aku wakuin orang mah begitu iya iya kebiasannya aneh banget padahal support aja eh bisa diem dulu nggak ngomongin apa sih Albitair ya itu orang mah kalau udah jadi jangan langsung aduh sebelum dia jadi apa apa emang kebanyakan orang kita nggak tahu manen yang punya talent sama yang kagak kayaknya itu tadi tuh ya ini jadi ngerti dua kalau ngomong ada gua gelasnya yang di sini piring ini bawah masa ininya emang bener-bener ya adek aja lagi ngomrolin si Putri yang lagi rame kopi gua pakai di comot aja nih nanas kalian nih biar ke huburan kalian selalu banget apa tuh kuping gua kan sampai gatel kalau gitu jangan selalu banget tuh orang mah kalau mau ngangkat tuh kayak orang-orang kayak Putri yang talentanya ada cuaranya bagus ya dia bisa main alat musik tuh alat musik dia bisa main giri gila tuh bagus udah pasti agamanya itu yang diangkat sekarang giliran orang mudahan meledak baru udah rame udah mulai-mulai kalau di duetin sama Aldi Tahir gimana jangan kasihan kalau mau sama saya aja si Putrinya si Aldi Tahir pokoknya nih selamat kita ucapin selamat buat si Putri semangat terus tuh semangat dia sebenernya si Anu jangan ya saya sebenernya ngiat Putri udah lama Bang Oh ya ya di YouTube dia dia bawain lagu iya kan tuh Bang Gilang tuh makanya saya salut Bang Gilang gitu Bang Gilang tuh salah satu orang yang ngelihat seseorang dari talenta bukan dari dia emang lagi rame-nya doang tapi emang nih ada talenta di bocah misalnya pasti diundang hari makanya yang diundang di sini pasti udah pasti coba lihat ya ada tuh videonya tuh tuh lihat ya bagus beneran bagus suaranya lihat nih suaranya bisa ditaruh sini emang nih entah nih colok sini nih ada juga yang di Tahir nih kalau mau komen Iya di Tahir juga cuman cuman disini di pelapon serang aja tuh komen ya kan tuh pokoknya begitu yang cakep-cakep dari dulu kita udah ngiat sebenernya cuman emang kita emang orang kita tiba-tiba rada males buat nge-share-nge-share yang begitu nah itu saya bingung makanya jangan salahin kalau orang dari awalnya belum viral tapi dia udah punya talenta talenta nggak ada yang ngebantu dia buat naik segala macem nggak ada yang nge-share bukan dong emang ini kita santunan iya untuk support Iya kalau emang makanya sih mah jangan heran ya ada orang misalnya punya talenta dia lagi berjuang bagaimana caranya biar dia bisa dikenal orang ya biar orang tahu dia punya talenta tapi nggak ada yang nyupport sekalinya dia naik aja nih jadi baru banyak yang ngakuin dia punya talenta dia jangan-jangan pakai ngata dia sombong bukan sekarang sekarang banyak banget ngaku keluarga kan lebih ke besan pengen ngaku besan sama banyak yang minjem duit kalau minjem nggak soalnya sekarang sih dia lebih kebayang lu saya ngutang oh iya sekarang tinggal ngelunasin sekarang kayak ngelunasin begitu jangan pakai orang udah naik terus lu tegur dia kagak kagak denger apa emang kagak tahu lu negur lu kata sombong tuh dulunya kemana elunya kemana dari dulu gua udah manggil-manggil woy mana woy jalan aja nunduk sekarang aja begini gua suruh dangak lu hujan-hujan suruh dangak lu hidung lu biar ketutupan air itu orang mah ngapain manusia ya nah itu makanya kita ayo apa mulai biasa support yang orang-orang punya talenta mesi dong iyo itu berbakat bener berbakat kalau itu itu berbakat mesi putri putri itu berbakat cuman ah sayang dia nggak jadi ke Indonesia mesi ya enggak ada fansnya Argentina ya pokoknya dibuat calon lu rasain deh tuh tiket kalau perlu lu tidur hurufin badan lu pakai tiket uruk-uruk pakai tiket buat putri juga selamat selamat buat Aldi Tahir juga selamat selamat atas anda selalu bikin saya kesel iya makanya udah bahas dia iya makanya lupa terus nonton youtube adis gila di ruang interogasi ruang interogasi iya idihala terus how to become how to become babygin babygin tuh terus sama filmnya jangan lupa oh iya nonton nonton di bioskop bagus tuh film oke gitu aja ada orang gitu iya kalah ya